Hai hai halo, salam jumpa bersama Bapak dalam pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bersemangat Semoga anak-anak dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat Selamat belajar, Tuhan memberkati Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi matematika Tema yang kesembilan tentang pengolahan data Kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimanakah cara menentukan atau membuat diagram batang Menentukan modus, menentukan median, dan menentukan min atau rata-rata Diagram batang Diagram batang adalah grafik yang menunjukkan angka atau sel yang digambar dalam bentuk persegi atau persegi panjang Pada diagram batang, terdapat garis vertikal yang menunjukkan frekuensi data Dan garis horizontal yang menunjukkan nilai atau nama data Contoh Berikut ini, data nilai ulangan matematika kelas 4 Dalam menyusun diagram batang, apabila kita menyelesaikan dari soal data acak Maka terlebih dahulu, kita mengubah data tersebut ke dalam bentuk data tabel Maka, untuk diagram batang dari nilai ulangan matematika kelas 4 adalah Nah, disini Ada garis horizontal, disini merupakan nilainya Sedangkan frekuensi, yaitu pada garis vertikal Bagaimanakah apabila kita akan menentukan modus? Modus adalah data atau nilai yang sering muncul Disini, dalam menentukan modus, kita mencari data yang paling banyak muncul Contoh Berikut ini, adalah data nilai ulangan matematika kelas 4 Nilai 60, ada 3 anak Nilai 70, ada 5 anak Nilai 80, ada 6 anak Nilai 90, ada 8 anak Dan nilai 100, ada 3 anak Siswa yang mengikuti ulangan matematika sebanyak 25 anak Disini, dari tabel, kita dapat melihat bahwa nilai yang paling banyak itu adalah nilai 90 Yaitu diperoleh sebanyak 8 anak Maka, modus nilai ulangan matematika kelas 4 adalah 90 Bagaimanakah kalau kita harus menentukan median suatu data? Median adalah data yang terletak di tengah-tengah Ada beberapa cara untuk menentukan median suatu data Tergantung bentuk soal, apakah data tersebut data acap atau data tabel Apakah data itu jumlahnya genap atau jumlahnya ganjil Akan berbeda cara penyelesaiannya Contoh Berikut ini, data perolehan lemparan dadu sebanyak 15 kali 2, 1, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 1, 3, 4, dan 6 Berapakah median data tersebut? Untuk menyelesaikan soal data acap seperti di atas Maka, yang pertama kali kita lakukan adalah Dengan mengurutkan data tersebut Dari data yang terkecil ke data yang terbesar Maka, urutannya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Setelah data tersebut diurutkan Diurutkan, maka selanjutnya adalah kita menentukan data yang letaknya berada di tengah-tengah. Di sini banyaknya data adalah 15. Jika kita ambil tengah-tengahnya, maka data tersebut terletak pada data yang ke-8. Data yang ke-8 kita hitung bisa dari depan atau dari belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maka, median data tersebut adalah 4. Bagaimanakah kalau data tersebut berbentuk tabel? Berikut ini, data hasil ulangan kelas 4. Berapakah median data tersebut? Nilai lima ada empat anak, nilai enam ada enam anak, nilai tujuh ada sebelas anak, nilai delapan ada tujuh anak, nilai sembilan ada enam anak, nilai sepuluh ada lima anak. Siswa yang mengikuti sebanyak tiga puluh sembilan. Untuk data tabel tersebut, kita tidak perlu mengurutkan kembali. Tidak perlu menuliskan satu persatu. Kita langsung saja dengan membagi dua. Di sini jumlah pesertanya ada 39. 39 jika diambil tengah-tengahnya, maka data tersebut terletak pada data yang kedua puluh. Data yang kedua puluh itu dari mana? Nah, 39 dibagi dua itu hasilnya 19 sisa satu. Jadi, kita menghitung dari sini. 4 tambah 6, 10, kemudian ditambah 11, 21. Jadi, datanya ada di sini. Jadi, median data tersebut adalah tujuh. Yang ditulis adalah datanya bukan frekuensinya. Nah, bagaimanakah jika data tersebut jumlahnya genap? Beda kasusnya ya. Contoh. Berikut ini data berat badan 16 anak. Berapakah medianya? Jika ada soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil menjadi data yang terbesar. Nah, di sini jumlah anaknya genap yaitu 16. 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Jadi, median data tersebut terletak di antara data yang ke-8 dan data yang ke-9. Data yang ke-8 dan ke-9 itu adalah 34 dan 35. Maka, mediannya adalah 34 ditambah 35 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena di sini datanya genap. Hasilnya adalah 69 dibagi 2 sama dengan 34,5. Bagaimanakah jika kita harus menentukan min atau nilai rata-rata? Min atau nilai rata-rata dapat kita tentukan dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contoh, berikut ini data berat badan 8 anak. 45 kg, 40 kg, 30 kg, 40 kg, 35 kg, 35 kg, 40 kg, dan 45 kg. Berapakah min atau rata-rata berat badan mereka? Maka, min sama dengan 45 ditambah 40, ditambah 35, ditambah 40, ditambah 35, ditambah 40, ditambah 45, dibagi 8. 8 di sini adalah jumlah anak yang ditimbang. Maka, hasilnya adalah 315 dibagi 8. Hasilnya adalah 39,38. Bagaimana kalau datanya dalam bentuk tabel? Bagaimanakah kalau data tersebut berupa data tabel? Contoh, berikut adalah data tinggi badan siswa kelas 4. 130 ada 3, 131 ada 4, 132 ada 5, 133 ada 8, 134 ada 5. Jumlah seluruhnya 25, berapakah min atau rata-rata tinggi badan kelas 4? Untuk kasus data tabel, kita dapat menyelesaikannya dengan memberi tabel tambahan, kolon tambahan 1 menjadi 3 sebagai hasil kali antara tinggi badan dan frekuensi. Di sini, 130 dikalikan dengan 3 sama dengan 390, 131 dikalikan 4 sama dengan 524, 132 dikalikan 5 sama dengan 660, 133 dikalikan 8 sama dengan 1064, 134 dikalikan 5 sama dengan 670, dan jumlah seluruhnya adalah 3380. Maka, min atau rata-ratanya adalah 3380 dibagi 25 sama dengan 132,2 cm. Begitu yang dapat Bapak sampaikan mengenai pengolahan data bagaimanakah cara kita menentukan modus, median, dan min. Tentunya, apabila kita terus semangat pantang menyerah, maka apapun permasalahannya akan sangat mudah. Sekian pembelajaran dari Bapak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, tetap jaga kesehatan, salam sehat.